Pak Sonik, apakah Anda juga mengadopsi strategi-strategi atau cara-cara intelijen dalam beroperasi di media sosial kali ini? Persis Pak, jadi kami tidak kerja selidih dan bahkan ada tim ahli dari berbagai korup, mereka rata-rata adalah dari intelijen side job. Jadi kami betul-betul bekerja sangat profesional untuk menopak kerja kami, sehingga kami dihargai dan kemudian job ini berlanjut terus. Bahkan kami kerjanya tidak hanya menyebar kuat, menyebar penyesatan, tapi bahkan kami sampai pada tingkat kursif menimbulkan situasi baru, ada kejadian-kejadian yang semampu kami, yang sekiranya klien penyewa itu mau mengongkosi, mau membayar, maka kami akan bikin peristiwanya, sehingga orang akan teralihkan perhatiannya dan seterusnya. Contohnya seperti apa, Mas Sonik? Yang misalkan ada demo ya, ada demo kemarin tanggal 4 misalnya, maka kami coba kerahkan masa untuk memperlihatkan kepada wartawan ada pembayaran-pembayaran hongkos, hongkos demo 500 ribu, 300 ribu, biar ditulis oleh wartawan. Padahal itu tidak ada, tetapi karena pembesaran kami, supaya ada berita tentang pembayaran demo, itu kelompok itu saya kerahkan termasuk pembayarnya, tapi hongkosi 1 miliar, 2 miliar, itu tutup memperlihatkan kepada wartawan akan ditulis, seolah-olah demo itu ada yang bayar, padahal tidak ada. Jadi inilah penggalangan, betul ada penggalangan, memang itulah pesan dari klien seperti itu. Bahkan kami juga semacam transfer identiti, mencoba mengubah mindset masyarakat, bahwa misalkan gimana supaya demo itu dianggap sebagai kekerasan, lalu kami bikin grafit-grafit, kami bikin banner-banner, meme-meme yang kemudian supaya masyarakat itu percaya bahwa yang ikut demo itu teroris atau calon teroris atau kekerasan dan seterusnya, sehingga membuat masyarakat besar dan seterusnya. Itu adalah sesuai pesan dari klien kami. Dan itu pemesannya adalah orang-orang yang sebenarnya sering saya lihat di TV, jadi ini luar biasa. Dan itu saya terima kasih yang misalkan semacam ini kemudian ditopang oleh testimonial-testimonial yang kami tunjuk, mereka nanti membuat pernyataan-pernyataan, seolah-olah itu membetulkan bahwa itu kelompok-kelompok ini adalah kelompok kekerasan atau nanti ada lagi pembakaran-pembakaran, nanti itu bisa diatur sebenarnya. Kalau demo nggak selesai, itu nanti bisa diatur untuk bitunya. Baik, saya mau beralih dulu ke Mas Asmini dari Blogger Reporter Indonesia. Tadi disebutkan...